Anda kembali di apa kabar Indonesia siang Pak Mirsa. Sepertinya Ana dan juga Pak Mirsa melihat Kaabah dari ketinggian ini menjadi mimpi ya bagi semua muslim. Ya tapi ini ada suatu hal yang baru. Kaabah ini bisa dilihat dari Clock Tower. Tak jauh dari Kaabah terlihat bangunan yang menjulang indah setinggi 607 meter itulah Royal Clock Tower, big band di jantung kota Bekah. Royal Clock Tower menjadi bangunan dengan arsitektur yang berdawan setelah Kaabah dan Masjidil Haram di Bekah. Saat memasuki Clock Tower, pegujung terlebih dahulu melalui museum Clock Tower. Museum ini memiliki empat lantai yang setiap lantainya mewakili tema yang unik. Lantai pertama mendokumentasikan menara bekah, desain arsitektur dan juga fondasinya serta kemajuannya. Lantai kedua memamerkan pengukuran waktu yang digunakan pada zaman dahulu. Lantai tiga menjelaskan bagaimana matahari, bulan dan juga bumi di masa lalu digunakan untuk mengatur kehidupan dan aktivitas. Lantai keempat menggabarkan detail ruang dan juga planet. Di lantai ini, pengunjung dapat melihat Masjidil Haram dan Kaabah dari ketinggian. Clock Tower ini memiliki fitur yang sama dengan big band di London. Royal Clock Tower pun menjadi gedung tertinggi ketiga di dunia. Menara juga dihias dengan bosai emas sebuah bulan sabit besar dengan berat 107 ton di puncak menara. Fungsi utama Royal Clock Tower ialah memberi informasi waktu sebaik-baiknya kepada seluruh penghuni kota bekah sehingga desain jam di Menara Jawa Megah dibuat bisa dilihat hingga radius 12 km. Warna angka putih dan jarum jam dengan latar belakang hijau membuat Clock Tower ini terlihat megah di malam hari. Bahkan banyak pengunjung tidak melewatkan sholat di atas ketinggian bangunan Kaabah. Dari Megah Arab Saudi, Ika Wahyuni, Maya Adnan, Nurul Nurjana, TV One menggabarkan.